Hai sahabat-sahabat sahabat guru semuanya nah sebagaimana janji saya kemarin ya kita lanjutkan materi berikutnya adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan pembuatan soal secara online yang bisa ditayangkan secara online dan diakses oleh siswa-siswi secara online dari jarak jauh Oke sahabat-sahabat jangan lupa ya Nah sebelum saya lanjutkan dukung terus channel saya dengan subscribe like dan juga comment serta bagikan video-video saya yang menarik di channel saya ini bagikan kepada semua teman yang yang siapa tahu memerlukan video saya ke sahabat-sahabat semuanya oke tunggu dulu ya kita ya eh sebagaimana saya sebutkan kemarin ada peralatan-peralatan dan perlengkapan-perlengkapan yang harus disiapkan yang pertama adalah handphone untuk me karena Bapak saya mungkin tidak hafal apa yang sudah saya jelaskan jadi sambil kita praktek sambil diputar di player saja video saya kalaunya ketinggalan di Ano di apa namanya dihentikan dulu sejenak ya di apa namanya di di pause ya di stop dulu bukan di stop ya tapi dihentikan sejenak begitu di standby kan videonya dan kalau sudah bisa dilanjut lanjutkan begitu ya jadi saya akan menyampaikan terus-menerus saja Bapak Ibu aja yang bisa menahan video jalannya video sampai dimana Bapak Ibu yang bisa mengikuti yang jelas sehari ini Bapak Ibu dulu siapkan handphone yang kedua cek internet Bapak Ibu cek internet dulu ya sebelum dilanjutkan nah saya cek internetnya di sini di saya pakai WP ya karena saya pakai WP cek di sini nah pastikan bahwa internet kita terhubung ini saya terhubung ke handphone saya ya yang ada di kamar sana jauh ya jadi sinyalnya cuma dua mudah-mudahan bisa lancar nah Bapak Ibu oke sudah cek internet kalau perlu dites kecepatan internetnya oke oke saya anggap lancar aja bagaimana mengetesnya Bapak Ibu ya oke tidak usah ya kita langsung aja buka soal setelah yakin bahwa internet Bapak Ibu lancar kita buka soal ujiannya akan kita masukkan ke servernya mbah Google anggaplah saya membuka soal OTS yang lalu aja ya kita tes uji tubanya kita soal OTS tahun lalu karena soal semester saya belum punya masih menunggu teman-teman nah sahabat-sahabat ini sudah standby jadi soal kita harus standby nih di sini di pojok bar ya taks bar paling bawah di sini tandanya soal kita standby ini yang tidak perlu saya keluarkan dulu ya dokumen kosong nah Bapak Ibu ya Nah udah kita kecilin lagi Oke jadi jangan dikeluarkan cuma standby di taks bar sini soal yang akan kita input termasuk juga folder-folder yang berisi foto video ataupun screenshot yang ingin Bapak input juga sebagai bahan di soal mungkin misalnya pertanyaan itu memerlukan soal ujian ya eh soal ujian itu memerlukan foto atau video Bapak Ibu nah jadi Bapak Ibu harus siap dalam bentuk folder seperti ini ini folder namanya ya Nah jadi saya punya folder saya ada foto-foto Oke sudah suatu saat saya memerlukan foto itu tinggal di diarahkan untuk mengupload file-nya karena tidak bisa ya tidak bisa Bapak Ibu foto yang ada di sini di word ini langsung masuk ke eh servernya Google itu tidak bisa jadi harus kita masukkan tersendiri antara tag dengan gambar kita kecilin lagi langsung setelah sudah siap semuanya internetnya sudah siap Bapak Ibu ya kita langsung aja menuju ke aplikasi peramban kita bisa menggunakan Firefox ya ini Firefox ya Mozilla Mozilla deh bisa internet explorer ya yang mudah kita coba kita sama-sama aja yang ini yang banyak digunakan oleh kawan-kawan ya kita pakai Chrome aja oke nah ini sudah standby internet saya Oke kita buka hebat kita buka baru aja kita buka tab baru oke Bapak Ibu ya Nah ini saya sudah login ya coba saya log out dulu barangkali Bapak Ibu ya eh belum pernah login di Google ya Google ya saya coba mulai dari keluar dulu saya ya keluar dulu dari sini Oke sekarang nanti bagaimana cara masuknya nah Bapak Ibu ya Nah kita sudah terkeluar saya sudah keluar kita keluarkan saja dulu ini nah tampilan saya seperti ini punya saya ya Bapak Ibu ya Coba kita keluarkan lagi tambah tab baru oke kita membuka tab baru ya nah Hai punya saya seperti ini karena saya sudah banyak yang login di sini ya dan sudah banyak aplikasi-aplikasi yang saya tambahkan mungkin Bapak Ibu yang belum pernah ya menambahkan atau belum pernah sama sekali komputernya menggunakan aplikasi Chrome nya ya tidak banyak ya beda sedikit nah jadi setelah soal siap kita langsung menuju ke TKP karena menuju ke TKP tempatnya ya Bapak Ibu harus login dulu di sini saya sudah siap di situ standby ya sudah siap di sini jadi sudah tinggal klik langsung login saya ya Nah Bapak Ibu login saya karena sudah apa namanya sudah pernah login dan tadi barusan logout maka loginnya login sekali lagi kalau Bapak Ibu yang belum pernah login ya bener-bener login ya bener-bener login jadi loginnya di sini nih ada gambar apa namanya profil ya gambar ada profil kalau Bapak Ibu belum punya fotonya misalnya Google Bapak Ibu belum ada di upload gambar ya tidak ada gambarnya hanya huruf di sini mungkin huruf ha abjad nama ibu ya kita login harus login dulu Bapak Ibu ya wajib untuk bisa me input soal kita ke server Google dengan jatah adrip yang sudah dikasihkan menambah Google kepada kita sebesar satu GB kita harus login nah jadi masukkan Gmail Bapak Ibu ini Gmail saya eh jangan di-hack ya Bapak Ibu jangan di-hacker Gmail saya oke nah ketik di sini Google Bapak Ibu saya transparan aja tidak apa-apa ya Gmail saya silakan oke tapi passwordnya jangan di-hack-hack ya saya tidak kasih tahu passwordnya tapi kalau ada yang mau kirim sesuatu ke tempat saya ke Gmail saya silahkan ini Gmail saya oke kita langsung lanjut oke bisa tidak ya Hai Nah masukkan sati sandi anda Oke saya akan tutup sandinya ya nah Bapak Ibu ini wajib Bapak Ibu sandi Bapak Ibu diri yang dirahasiakan seperti saya dirahasi yang sekarang ini ya Nah wajib tahu kalau salah ya tidak bisa login dan tidak bisa melanjutkan oke mudah-mudahan bisa masuk karena internet saya lelet oke nah Bapak Ibu sudah login ya disini mungkin ada gambar saya karena Gmail saya sudah saya kasih gambar kalau punya Bapak Ibu yang belum punya gambar gambar mungkin hurufnya aja disini ya huruf singkatan awal katanya Hai Nah kalau sudah seperti ini Bapak Ibu bisa ngecek Gmail kan nah Hai dan ini sama dengan Gmailnya di HP datanya sama dengan di HP kalau Bapak Ibu menggunakan Gmail tadi adalah Gmail yang Bapak Ibu juga login di handphone ya Hai jadi sama nah nah cek Gmail misalnya sebenarnya tidak perlu ya Bapak Ibu cuma ini untuk memastikan bahwa apa yang ada di handphone dengan yang di laptop sudah sama tampilannya sudah sama datanya nah ini kalau Bapak Ibu buka di handphone ya juga sama seperti ini ya nah oke sudah ya kita back saja kemudian kita kembali nah sekarang apa yang kita lakukan ketika kita sudah eh siap seperti ini nih pastikan tulisannya sudah Google Google ada Gmail ada akun kita disini nih kita mau logout disini juga di klik ya logoutnya disini juga Hai kalau di klik Hai coba kita klik Nah kita mau logout disini juga ya Bapak Ibu nah Ayo kita nambah akun juga disini ini saya tidak perlu sampaikan ya kalau Bapak Ibu mau nambah ya akun Gmail juga bisa disini juga Hai address user account ya kalau Ibu nambahkan saya banyak nih punya akun di komputer ini jadi tersimpan seperti ini Hai nah ada tiga akun berarti akun wajib banjar tindas Sabrina dan utuh kacil banjar ya Bapak Ibu Hai silahkan dikunjungi aja kalau mau berkunjung silahkan Hai tapi jangan diacak-acaknya Bapak Ibu ya jangan di hacker ya punya saya hehehe Oke jangan dicari-cari ya passwordnya Oke jangan dicari-cari apa konfirmasi passwordnya ya Bapak Ibu Hai dah sudah sampai disini Bapak Ibu sudah siap berwarawiri untuk membuat apapun di Google tentunya dengan aturan dan tata krama yang sopan sesuai dengan aturan kebijakan eh apa namanya apa nama ya medsos ya media sosial ini termasuk media sosial Bapak Ibu mau YouTube silahkan ya Oh email mau buka blog blogger ya juga silahkan Hai enggak dicari disini Nah kita ketikan Google Promulir Hai karena sudah pernah mengetik saya jadi tersimpan seperti ini Bapak Ibu yang mungkin belum pernah ngetik Google Promulir ya harus diketik Hai ketik Google Promulir gini sepertinya Google ya Google Hai for Hai mulir oke tinggal tekan inter Bapak Ibu ya Hai sahabat-sahabat Ayo kita saksikan perputaran internet saya mudah-mudahan datanya ada ya hai 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 Nah Hai ada beberapa pilihan di sini Hai Oke Hai ini ayam bahasa Inggris ini yang bahasa Indonesia saya pilih yang bahasa Indonesia tapi pastikan judulnya adalah Google Promulir buat dan analisis survei gratis ya Bapak Ibu Hai Oke karena banyak pilihan di sini kita samakan kita pilih yang buat dan analisis survei gratis Bapak Ibu sudah ya oke kita lanjut Bapak Ibu Hai klik aja supaya cepat ini lagunya kok serem ya Pak Bigron musiknya serem ya Bapak Ibu ya Hai nah kita sudah berada di sini langsung menuju ke sini mungkin tampilannya dengan Bapak Ibu beda nanti karena setting dari laptop atau setting dari Google akun Bapak Ibu sudah berbeda dengan punya saya tapi pasti gambarnya yang seperti ini ada buka Google Promulir pribadi ada buka formulir Google bisnis kita tidak akan membahas bisnis ya Bapak Ibu ini khusus untuk yang bisnis ya untuk yang membuat apa namanya aplikasi-aplikasi pendaptaran otomatis ya kita kita tidak membahas kesana dulu kita khusus untuk Google Promulir secara pribadi jadi Google ini lengkap ya Bapak Ibu ya ada selet ada sprinset ini apa namanya Excel ada dokumen Bapak Ibu bisa nyimpan di sini dokumen Bapak Ibu jadi biar komputer Bapak Ibu rusak semua dokumen Bapak Ibu yang satu giga itu ya tersimpan semua di sini dan aman selama password Bapak Ibu aman tidak tersebar atau tidak di-hack orang dan selama alamat rumah Bapak Ibu masih ingat alamat rumahnya dan masih ingat kuncinya ya kalau tidak ingat alamat rumah ya percuma apalagi kuncinya sampai ketinggalan di toko sepatu ya passwordnya ketinggalan ya karena sudah lupa ya percuma ya harus bikin rumah baru lagi sayang sekali rumah yang lama yang isinya sudah banyak kita tinggalkan karena kita lupa password lupa alamat emailnya jadi Bapak Ibu catat ya di tempat-tempat yang mudah ditemukan secara pribadi jangan di tempat umum ya Bapak Ibu untuk mencatat Gmail dan passwordnya nanti malah diambil orang diambil alih orang kuncinya ya dan habislah harta Bapak Ibu jadinya kan oke kita masuk ke Google formulir pribadi oke kita tunggu perputarannya Bapak Ibu ya nah jadi mudah Bapak Ibu sudah saya ajari bagaimana login dan kalau mau bikin baru juga tinggal klik aja bikin baru daftar registrasi baru ya untuk Gmail nya dan kita sudah berada di sini nah Bapak Ibu kita sudah sampai di dalam rumah kita inilah harta saya ya Bapak Ibu ini harta saya nah ada pendaftaran untuk mahasiswa baru saya ya ada informasi kontak ada ini undangan pesta dan lain-lain dan ini pilihan-pilihan yang Bapak Ibu bisa pakai tawaran-tawaran yang Bapak Ibu bisa pakai ya oke Bapak Ibu ini banyak sekali data 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 apa namanya Google formulir saya nah ada daftar hadir siswa tiap minggu saya buat di sini tersimpan aman di sini ya di dalam rumah saya oke di dalam alamat email saya jadi kalau mau buka lagi buka yang mana aja bisa ya nah sekarang kita langsung menuju ke pekerjaan kita langsung kita ke dapur aja ya Bapak Ibu kita langsung menuju dapur untuk mencincang dan meracik bahan-bahan yang sudah kita siapkan nah Bapak Ibu ya jadi ada dua menu di sini pertanyaan ini pertanyaan yang kita ajukan respon nanti jawaban yang masuk ke formulir ini kemudian ini untuk mendesain warna-warni kita seperti apa kita desain nah misalnya kita desain warna-warni yang menurut Bapak Ibu bagus ya oke mana ya tidak muncul ya nah kita pilih apa warnanya apalah itu ya kita pilih apa kita larikan dulu ini gambar saya ke sini oke kita pilih itu oke nah sudah berubah warnanya kan seperti ini kita keluarkan dulu nah ini untuk meninjau bagaimana hasilnya karya kita ini untuk setting nah jadi bisa disetting untuk kumpulkan alamat email bisa setting untuk hanya satu kali masuk siswa kita atau teman kita hanya bisa satu kali untuk mengisi kemudian edit setelah mengirim artinya setelah mengirim dia bisa memperbaiki kembali masuk lagi ke link itu dan diperbaiki nah kemudian lihat diagram ringkasan dan respon teks jadi pelangga siswa kita atau siapapun bisa melihat jawaban temannya yang terdahulu kalau ini kita setting ya oke kita kasih edit ini boleh artinya dia bisa masuk lagi untuk memperbaiki jawaban tersebut tergantung keperluan ibu kalau hanya satu kali ini kita contreng maka peserta siswa ataupun responden kita hanya bisa satu kali untuk menjawab atau mengisi formulir yang kita bagikan soal-soal yang kita bagikan itu hanya bisa satu kali mereka mengakses tidak bisa lagi mengakses oke tidak usah ya nah kemudian ini kumpulkan alamat email maka apabila responden membuka formulir atau linknya mereka harus meng-input email mereka yang benar-benar valid ya yang benar-benar aktif ya jadi tidak usah juga nanti mempersulit siswa kita kasian dia ya simpan nah disini ada beberapa pilihan ada presentasi kalau presentasi tampilkan link untuk menyatakan tanggapan lain oke ya ini berarti untuk menambahkan nah kemudian tampilkan status progress artinya kita sudah mengisi atau peserta kita atau responden kita itu bisa sampai dimana dia tahu ya ada berapa isian lagi acak urutan pertanyaan nah diacak ya berarti antara responden yang satu dengan yang lain itu nanti akan mempunyai urutan yang berbeda ada lagi quiz nah bapak ibu quiz inilah yang akan kita bahas ya karena kita menjawab soal kita akan membuat soal untuk ujian kita pergunakan menu quiz ya quiz ini di setelan tadi jadi di setelan sini kita pilih yang ini quiz nah kita hidup kita aktifkan untuk quiznya kalau tidak diaktifkan ya kita tidak bisa membuat soal nah kemudian kita mau setting di sini rilis nilai segera setelah setiap pengiriman nanti setelah peninjauan manual ya nah bapak ibu pilih yang mana yang suka yang jelas aja yang ini ya supaya soal nilainya langsung tampil nah kemudian responden responden bisa mengetahui pertanyaan tak terjawab atau bisa mengetahui jawaban yang benar oke jadi nanti kalau dia sudah mengirim jawaban ya nanti dia bisa melihat mana jawaban dia itu yang salah mana jawaban dia itu yang benar berikutnya kalau dia bisa login lagi tentu dia bisa membetulkan jawabannya nah jadi bapak ibu pikirkan untuk setting ini pikirkan untuk untuk apa keperluannya ya jadi kalau ini ditampilkan siswa kita dia berikutnya pasti mengingat mau jawaban saya ini salah ternyata bukan ini kuncinya kan begitu ya nah jadi kalau saya biasanya seperti ini aja kecuali mau nilai siswa itu tinggi di remedial berikutnya untuk soal yang sama nah kalau ini kita tampilkan aja bapak ibu ya supaya siswa kita tuh tahu nilai dia itu pada saat ujian itu nilainya berapa oke tapi terserah ibu yang dua ini kah ya terserah apakah mau ditampilkan ini tidak apa ditampilkan kan karena tidak berpengaruh terhadap nilai mereka yang jelas mereka harus tahu pertanyaan yang tak terjawab tapi jelas ya semua pertanyaan pasti dijawab karena kita setting nanti wajib dijawab ya oke jawaban yang benar ini aja yang bapak ibu pikirkan nanti bocor kan kuncinya dan kalau sudah yakin dengan pengaturan seperti ini bapak ibu kita tinggal simpan sep ya bapak ibu di sep nih sepnya di bawah ini ini ya bapak ibu oke kita lanjut nah sudah siap dipergunakan untuk soal nah sekarang kita masuk ke sini di menu pertanyaan ini responder nanti kita bahas menu pertanyaan ada formulir tanpa judul ya ini berarti nanti kita set kita copy paste dan kita kasih judul ya ini ya ini masih belum ada judul nah kita beri nama disini misalnya buat kita ini apa soal OTS Bahasa Indonesia online 2020 bisa tapi bapak ibu harus bikin yang bagus ya saya copy paste disini oke nah mau dikasih gambar ya saya kasih gambar misalnya apa gambarnya supaya menarik lah ya bapak ibu mohon maaf ini agak lambat internetnya bisa ambil gambar lewat kamera bisa melalui foto ya bisa melalui google drop punya ibu ya nah jadi kita cari ya kita akan unggah di internet kita akan unggah di internet atau unggah di mana ya nah saya mau mana yang foto ya mana yang foto ini file nya saya ambil semua file nya saya cari foto ini oke kita ke foto saya aja ya ke foto saya untuk membuat gambar ini nah oke bapak ibu kalau mau mengasih gambar ya harus cari kemana arah gambarnya oke kita ambil misalnya gambar kemenak ini yang lebih ringan ya oke kita tunggu prosesnya ya bapak ibu ya harus ditunggu ya nah sudah masuk sudah ada gambar ya nah jadi ya sudah ada gambar seharusnya tadi saya masukinnya disini tadi ya tapi karena disini sudah jatuhnya biar aja ya nah deskripsi ini dikasih pesan seperti apa oke ya saya copy paste dari soal ini saya ini aja ya misalnya saya mau kasih deskripsi yang seperti ini saya ambil disini ya ini soal saya terdahulu saya malas mengetik ya bapak ibu karena di soal saya ini tadi tidak ada deskripsi nah jadi kita kesini aja ke soal saya ya oke lambat ya bapak ibu aksisnya mohon maaf mohon bersabar ini kop surat anggaplah ini ya yang saya mau copy ini lambat sekali ya oke baiklah kita anggaplah ini lagi yang kita deskripsikan ya nah soal OTS Bahasa Indonesia jawablah dengan benar kita ketik manual aja dengan benar jangan lupa berdoa pokoknya apa saja menurut bapak ibu bagus sesuai deskripsi bapak ibu ya ketikkan aja disitu oke nah sekarang kita akan maju aja ya yang jelas ini deskripsinya seperti punya saya ini tadi wow masih berputar internetnya ya karena WP saya jauh di belakang sana nah saya akan kasih tau bapak ibu ini menu ini ini menu ini ada beberapa menu buat salinan pindahkan ke sampah dibuang ya dapatkan link untuk dibagikan di cetak di print nah kemudian ini juga settingnya bapak ibu ya sebelum kita lanjutkan tadi sudah ini ya oh sudah ya bapak ibu sudah oke nah kita akan fokus disini aja lagi berarti sampai selesai ini sudah hampir selesai ya kita akan fokus disini aja nah ini ada menu tambah ini menu untuk nambah pertanyaan bapak ibu oke ini ada menu apa ini ya bapak ibu ya coba nah import pertanyaan bapak ibu bisa import sebenarnya ya pertanyaan dari saya belum pernah coba kalau import ini tapi semua harus dalam bentuk pertanyaan ya mungkin ini dari Excel ya bapak ibu saya belum pernah coba ini masukkan teks ya nah judul dan deskripsinya kalau ini mau dikasih foto tambah foto tadi ya saya nambah foto kalau ini mau tambahkan video Bapak ibu bisa nambahkan video disini ya video singkat tentunya kalau makin banyak videonya nanti kasihan yang buka linknya ya berat ya jadi diminimalkan usahakan untuk yang paling ringan ya untuk settingnya kalau ini tambah bagian oke untuk ini bapak ibu tambah bagian ini mau berapa dulu harus dipikirkan ada bagian kopsurat ada bagian kopsurat ya ada bagian kopsurat misalnya ada bagian data siswa ada bagian token dibagi-bagi harus dipisah itu ada bagian soal-soal yang harus dijawab kemudian yang terakhir ada pesan misalnya selamat nah itu harus ditambahkan disini ya nah misalnya seperti ini saya akan buat beberapa bagian nah ada bagian satu bagian dua ya satu dari dua oke masih tanpa judul kita tambah aja dulu bagiannya kita tambah disini ya seharusnya tadi disini kita tambah bagian yang bagus bagian di atas ini kita hapus ini nah untuk menghapus bapak ibu untuk menghapus bagian ini hapus bagian oke jadi tinggal bagian yang ini aja ya bapak ibu ya nah tambah bagian dulu nah ini misalnya bagian data siswa disini oke data siswa tambah lagi bagiannya oke disini misalnya token oke disini misalnya token ini soal ujian oke ya nah deskripsi disini sebenarnya ya yang tadi yang jawablah soal-soal tadi ya dengan baik benar saya mau copy disini tadi belum bisa belum bisa diakses nah disini seharusnya tadi ke bukan bukan ini ya oke bapak ibu ya kontrol C ini soal ujian sebenarnya disini di depan tadi itu kop kop madrasah ya disini biasanya kementerian agama nah nah agak agama ya oke nah tadi gambarnya sudah masuk tadi sudah sudah kita hapus ya kita masukkan lagi lah gambar disini oke sebentar ya kita cari lagi gambarnya bapak ibu mohon maaf ya kita santai aja oke oke lambat ya bapak ibu kita tunggu kayak mengulangi tadi yang tadi ya bapak ibu ya ujian akhir misalnya atau penilaian akhir semester nah udah ya nah ini data siswa maka disini harus ditambah pertanyaan bapak ibu karena data siswa ini memerlukan respon jawaban dari siswa berupa nama dan nis atau kelasnya tambahkan pertanyaan kalau tadi kita sudah tambah bagian ya beberapa bagian bapak ibu disini ya yang gambar ini ini gambar kotak segi panjang nih dua ya di bagian namanya kalau ini tambah pertanyaan bapak ibu kita tambah pertanyaan nah di bagian 2.4 data siswa ini kita buat pertanyaan nama nama siswa oh oke sudah bapak ibu ya nah ini tek jawaban singkat aja ya bapak ibu sudah betul jadi untuk memilih jawabannya seperti apa ibu ibu bapak ibu klik yang ini nih ada jawaban singkat ada paragraf ada pilihan ganda ya ada kotak centreng ada drop down ada upload file upload file ini berarti gambar ya ada skala linear ada kisi pilihan ganda ada kotak centang ya ada tangga ada waktu oke bapak ibu pilih yang sesuai keperluan bapak ibu silahkan dicoba-coba nanti kita maunya ya bikin soal aja dulu ya bapak ibu jawaban singkat dulu disini oke satu pertanyaan sudah wajib diisi supaya siswanya harus mengisi kalau dia tidak mengisi dia tidak bisa ngirim oke kemudian disini boleh diperifikasi bapak ibu nah boleh di deskripsi nya diisi boleh disini kita tampilkan deskripsi boleh dipalidasi respon supaya tidak bisa sembarang isi ya tapi saya cenderung untuk tidak mengambil ini kalau misalnya saya isi yang seperti ini coba ya bapak ibu supaya paham aja nah berarti siswa disini mengetikan namanya atau nomor handphone kalau nomor handphone angka pilihannya kalau nama berarti tag kita pindah ke tag nah karena kita sudah aktifkan validasi bapak ibu itu maka kalau anak-anak kita tidak mengisi jawaban ini dengan teks dia tidak akan bisa melanjutkan jawabannya atau kita ganti ini dengan nomor handphone maka kalau dia memasukkan huruf berarti tidak bisa meneruskan ya karena kita hidupkan disini validasi ini agak menyusahkan siswa kadang-kadang ya jadi saya matikan tidak apa juga ya itu untuk meyakinkan bahwa siswanya benar-benar mengisi aja tapi kita yakin mana-mana ada siswa yang tidak tahu namanya ya oke sudah kita tambah lagi pertanyaan plus nah bapak ibu kelas kelas kelasnya kita pilih disini opsi jawabannya misalnya kelas 9 A nah oke bapak ibu ya tambah lagi kalau kita tambah lagi pilihannya klik aja yang di bawah ini tambah opsi ini yang di bawahnya tambah opsi berarti kelas eh 9 B tambah lagi sampai berapa ibu mau nambah bapak ibu klik aja yang di bawah itu tambahkan opsi 9 C oke tambah lagi bapak ibu karena kelasnya banyak 9 9 oke cukup ya 9 D aja dulu bapak ibu kalau mau nambah lagi klik ini kalau tidak mau nambah lagi jangan di klik ya bapak ibu sahabat-sahabat semua nah kalau perlu gambar misalnya kelasnya ada gambarnya supaya jangan salah masuk nih klik aja ini ini disini juga kalau mau gambar artinya opsi jawaban opsi pilihan itu kalau mau nambah gambar disini tapi syaratnya folder gambarnya sudah siap di komputer bapak ibu kalau di pertanyaan ini perlu gambar ibu klik yang ini oke ya klik ini kemudian masukkan gambar yang ada di folder komputer yang sesuai dengan pertanyaannya misalnya kalau kelas kita klik kelas maka kita akan diarahkan ke input gambar nah kita bisa menggunakan kamera ya misalnya kita cari coba bapak ibu supaya ngerti aja saya contohkan satu misalnya kelasnya misalnya gambarnya kucing oke kita sembarangnya bapak ibu ya karena saya tidak punya gambar ruangan kelas saya kita anggaplah kucingnya simbolnya sekarang gambarnya munculnya dimana bapak ibu oke oke nah maka muncullah gambar kucing itu disini bapak ibu ya ini bisa diedit disini oke jadi bapak ibu mau masukkan apa gambar di tiap pilihannya dikasih gambar juga disini misalnya ya coba ini supaya pahamnya ya bapak ibu nah cari tegak lambat ya bapak ibu mohon bersabar mungkin banyak durasi ini ini untuk memastikan bahwa bapak ibu sudah paham aja ya kita tunggu nah gambarnya muncul disini bapak ibu ya jadi disini ada textnya kita disini gambarnya kita oke kita lanjutkan bapak ibu ya untuk data siswa ini cukup dua ini aja nama siswa dan kelasnya kalau bapak ibu mau nambah lagi pertanyaan ya tambah aja lagi bapak ibu ya misalnya mau nambah disini kita klik tambah untuk nambah ya NIS misalnya ya bapak ibu ya NIS oke nah maka disini dipilih lagi opsi jawaban singkat jawaban singkatnya boleh bapak ibu pilih karena NIS itu angka maka boleh dipalidasi harus berupa angka ya nah jadi siswanya harus menulis angka disini kalau dia nulis huruf misalnya D8 maka dia tidak bisa melanjutkan pertanyaannya ini wajib diisi oke tadi sudah diatas juga sudah ya nama siswa kita setting wajib diisi bapak ibu hati-hati ya nanti dia bisa mengirim walau tidak mengisi nama kalau ini tidak dicontreng nah sudah cukup ya bapak ibu kita lanjut ke token nah sekarang token bapak ibu kalaunya memerlukan token ini maksudnya supaya soal itu kita bagikan linknya lebih dulu tapi siswa tidak bisa mengakses soal yang ada di bagian 3-4 ini bapak ibu ya di bagian lanjutan sini artinya sampai disini anda aja kalau dia tidak tahu tokennya dia tidak bisa mengakses soal UTS Bahasa Indonesia oke bagaimana caranya meletakkan token nah ini bapak ibu yang aksesnya ya nah kita pilih disini buat deskripsi masukkan token yang benar nah gitu ya mungkin berubah setiap jam misalnya kalau bapak ibu katakan seperti ini boleh juga akan berubah setiap satu jam apa nih ketikannya emang maaf ya jadi token tokennya seperti ini salah tulisannya ya bapak ibu mohon maaf nah akan berubah setiap satu jam ya terserah ibu bapak ibu yang mau berubah setiap hari mau berubah satu menit ya juga terserah bapak ibu bapak ibu yang merubahnya kalau tidak dirubah ya tidak akan berubah nah sekarang bagaimana akses tokennya nah bapak ibu tambah dulu pertanyaannya bapak ibu nah bapak ibu disini penjelasannya yang bagus yang panjang saya singkat aja oke ya misalnya dituliskan disini untuk menghindari kebocoran soal maka token ini wajib ada pada soal ini misalnya kan nah disini tinggal tambah pertanyaan dan buat apa namanya validasi validasi respon wajib untuk token karena kalaunya bapak ibu kasih token tapi tidak dipalidasi ya percuma pakai token ya jadi wajib di bagian sini dikasih validasi beda dengan yang data siswa tadi ya kita kasih validasi nah disini bapak ibu mau tokennya angka apa huruf ya oke nah kita kasih teks aja ya bapak ibu nah oke dan karena ini token bapak ibu jadi harus kita pasang dulu kunci jawabannya apabila dia tidak menjawab sesuai ya jawaban maka dia tidak bisa ya jadi kunci jawabannya harus kita masukkan bapak ibu kunci jawabannya harus kita kasih tau tokennya harus kita kasih tau ya nah kudi token tambahkan jawaban yang benar nah bapak ibu cukup satu token aja ya misalnya eh tokennya mau bahasa terserah bapak ibu mau sepanjang apa tokennya ya yang bagus itu lima huruf aja misalnya makan minum ya oke satu aja cukup bapak ibu kalau mau nambahkan kata kunci yang lain ya kebanyakan kata kunci nanti dibanyakin bisa masuk bapak ibu ya nah oke udah nah udah ya nah selesai oke nah disini nah ini kan kunci jawabannya yang benar adalah bahasa bapak ibu teks ya nah harus berisi kalau tidak berisi tidak bisa karena disini sudah disini ini dihidupi ya jangan sampai lupa validasi wajib nah ini juga sudah oke disini kita kasih tau kalau dia masukkan tokennya salah pesan khususnya kita isi ya bapak ibu kode salah hubungi guru kode salah atau mungkin sudah berubah nah nah itu ya nah ketika dia salah masukkan kata bahasa misalnya dia tulis ahasa misalnya kan maka pesan ini akan keluar nah oke nanti kita coba bapak ibu di akhir ya udah oke kita sampai disini bapak ibu untuk kasih tokennya paham ya jawaban singkat tulis judulnya kode token supaya tahu bahwa ini ada token yang dibagikan oleh bapak ibu guru tokennya adalah bahasa kalau bapak ibu mau ganti nanti kapan kapan ya kita klik lagi disini ganti lagi ya bapak ibu bisa di klik disini ya bapak ibu ya nah jadi terserah bapak ibunya mau diganti atau mau bagaimana ya oke sudah oke bisa kita lanjutkan bapak ibu ya jadi kunci jawabannya kalau mau ganti klik jawaban lagi mau ganti hilangkan hapus kalau ibu mau ganti misalnya makanan oke maka salah ya makanan maka siswa bisa lanjut ujian kalau dia bisa mengetikan makanan ini disini ketik selesai bapak ibu jangan lupa selesai ini tandanya tersimpan oke sudah kita lanjutkan nah ini dia yang intinya bapak ibu ya sebenarnya token ini boleh tidak boleh boleh juga ya nah kita lanjut ke soal kita akan bikin soal saya bikinkan soalnya beberapa aja ya bapak ibu untuk membuat pertanyaan di bagian sini maka kita harus klik ini dulu tambah lagi pertanyaan tadi yang pertama-tama kita tambah bagian karena ada beberapa bagian di setiap bagian kita bisa menambah pertanyaan bapak ibu nah disini kita tinggal copy pasti bapak ibu soalnya oke soal di server google ini kita acak ya kita tidak perlu nomor kalau bapak ibu input soal semua ini pakai nomor abisi ya dan kalau pakai nomor 123 seperti ini dan abisi seperti ini kita tidak bisa mengacak soal dan tidak bisa mengacak jawaban jadi kita matikan aja penomoran ini dulu semuanya bapak ibu control A matikan nomor ini atau matikan satu-satu aja bapak ibu ya nanti malah ya seperti ini aja kita copy kontrol C kontrol C bapak ibu untuk meng copy kalau tidak ya ini ada copy bapak ibu ya klik ini sama dengan kontrol C nah kita ke menu online kita tinggal disini kontrol P vitamin atau di klik kanan tempel nomornya dibuang karena tadi saya tidak membuang nomor ya nomornya dibuang seperti ini nah sekarang untuk opsi jawaban opsi jawaban ini tinggal kita oke karena kita tidak perlu ABC bapak ibu ya kita buang aja ABC nya kita tidak perlu ABC bapak ibu karena di nah seperti ini aja ibu seperti ini pastikan nomornya tadi kan otomatis yang pertama jadi mudah untuk menghilangkan kita pakai auto number disini bapak ibu keywordnya ya pastikan pakai ini bapak ibu ya nah jadi nyaman kita untuk menghilangkan nah sekarang sudah hilang kita copy copy kontrol C eh kita kontrol C kita masuk lagi ke Google kita kita disini berada disini ya bapak ibu ya nah di soal ini yang kita buat masih jangan kemana-mana dulu kita kontrol paste disini nah kan sudah masuk ya bapak ibu pilihan jawaban sudah masuk nah kita tinggal memberikan kunci jawaban nah disini kita kasih apa namanya poin ya kunci jawaban dulu kita kasih kunci jawabannya yang mana ya bapak ibu yang berikutnya adalah yang bukan struktur tag percobaan misalnya konsep ini kuncinya kita klik kita pilih nah berarti kuncinya ini kalau siswanya nanti dijawab yang lain dia tidak dapat poin ya bapak ibu ya poinnya mau kita kasih berapa bapak ibu kasih disini berapa sesuai kalaunya soalnya ada 20 berarti 100 dibagi 20 berarti soal 5 ya 4 kalau 4 itu 25 soalnya kalau nya 2 berarti soalnya ada 50 karena harus 100 nah ini bapak ibu sudah selesai untuk satu soal nah tinggal diaktifkan yang ini ya bapak ibu supaya dia bisa menjawab nah sudah ini satu soal sudah selesai bapak ibu oke ya nah ini nanti diacak aja bapak ibu ya ada pilihan disini nah acak urutan opsi jawaban oke nanti ketika dia yang satu satu orang yang lain dengan yang lainnya tidak akan sama urutannya itu karena disini ada oke nah deskripsi boleh ditambahkan ya kemudian foto juga boleh ditambahkan kalau pakai foto disini juga bapak ibu bisa kasih foto disini juga bapak ibu kasih foto atau gambar disini juga bapak ibu kasih foto atau gambar bisa ya terus disini juga oke bapak ibu paham ya kalau sudah paham kita lanjutkan soal berikutnya supaya lancar aja saya ajarkan ya tambah pertanyaan lagi bapak ibu gambarnya yang diklik adalah gambar yang tambah ini ya yang plus bukan ini ini upload soal ya bapak ibu ya input pertanyaan ini tambah tag ya ini tambah pertanyaan aja kita bikin manual ya lambat ya error ya komputer saya jadinya kebanyakan nambah pertanyaannya nah sudah satu soal lanjut soal yang kedua bapak ibu lanjut soal yang kedua kita ambil lagi disini bapak ibu ya ini kita kembalikan dulu jangan rusak nah kita blok lagi yang ini soal yang kedua yang kita input bapak ibu ya tinggal di ctrl C copy ini ya bapak ibu ya kalau tidak bisa ctrl C ya klik copy abis di copy abis di copy buka lagi prepare popnya klik kanan disini bapak ibu atau langsung aja ctrl P vitamin ya paste disini paste alias tempel kita buang nomornya karena saya tadi tidak menghapus nomornya terlebih dahulu nah sekarang apa sih jawaban supaya tidak repot menghapus-hapus seperti ini ya kita blok dulu karena ini pakai nomor otomatis gampang ya kita matikan ini nah kan tidak pakai nomor lagi tidak pakai ABC lagi kita copy yang tidak pakai nomor ini kita copy copy bapak ibu atau ctrl C ya udah sama ctrl C atau copy atau di klik kanan disini ada mana copy nya oh tidak ada copy disitu ya copy nya cuma disini oke kita klik lagi ini pindah dua ini aja bapak ibu nih yang disini dua itu aja karena itu aja yang kita kerjakan nah kita tinggal ctrl pasta disini nah oke kontrol pasta atau klik kanan tempel pasta oke muncul tidak wah muncul dia ya nah mau dikasih gambar silahkan ya nah pilihan ganda oke kita buat kunci jawaban kaedah kebahasaan kunci jawabannya yang mana oke kita buat misalnya disini menggunakan kata-kata fiksi oke sudah kita buat poinnya bapak ibu jangan lupa untuk mengasih poin kasian dia menjawab benar tapi tidak ada nilainya bapak ibu ya sudah selesai kita wajib diisi kita wajibkan untuk diisi kemudian disini kalau mau diacak opsi jawabannya klik ini acak urutan opsi oke sudah dua soal bapak ibu oke mau nambah lagi tambah lagi oke tambah lagi bapak ibu ya tambah lagi sampai habis juga boleh ya saya kasih oke sudah sudah berada di pertanyaan bapak ibu ambil lagi wordnya ini kita kembalikan dulu nanti bingung teman ini sebenarnya kita matikan dulu lebih enak ya bapak ibu supaya tidak menghapus-hapus lagi lah ctrl c ya bapak ibu klik kanan eee copy nya mana tidak ada copy copyan disini ctrl c yang disini copy ya bapak ibu copy ctrl c di keyboard download kita arah ke sini lagi klik kanan bapak ibu klik kanan ya mouse nya di klik kanan atau tekan ctrl p ok ctrl p vitamin ya rupi vitamin p yang seperti ini bapak ibu jut 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 oke ya udah udah tertimpel ya langsung ke opsi jawaban kita kembali ke soal kita kembalikan dulu kita undur dulu ini supaya tidak hancur soal orang karena kita minjam file orang ini kita matikan dulu nomornya baru kita copy supaya kita tidak susah-susah membuang itu abjad copy ctrl c ke word ya ke word ya opsi jawaban kontrol paste kontrol paste bapak ibu ya atau klik kanan tempel sama paste sama bahasanya tambah gambar mau bapak ibu sama aja yang dengan di atas tadi ya bapak ibu ya tambah gambar sudah tuh saya kasih tahu disini sama prosesnya ya udah mau nambah lagi oh ya ini belum ya kunci jawaban harus dikasih ini hidupkan dulu gak ada apa-apa hidupkan dulu kunci jawaban nah boleh diisi ininya dulu juga 4 ya karena soalnya ada 25 ya boleh beda-beda dengan soal sebelumnya tidak apa-apa juga yang di atas misalnya karena lebih sukar maka soal poinnya jadi 10 yang di bawah cuma 2 tapi intinya semua soal harus 100 poinnya bapak ibu nah kemudian kunci jawaban ini sudah ya oke selesai dulu belum ya kunci jawaban bapak ibu kita kasih kunci jawaban dulu nah jawabannya yang mana bapak ibu pilih ini misalnya jawabannya A misalnya pastikan kunci jawabannya ini benar dan sudah tercontreng seperti ini poinnya disini ada oke bapak ibu oke lanjut sudah selesai ya nah 1 soal kembali terselesaikan sudah 3 soal bapak ibu yuk mau kita lanjut lagi oke acak ya terus seperti itu oke saya kasih lagi satu lagi ya tadi janjinya saya berapa ya 5 ya kita lanjut lagi tambah lagi soalnya ini oke ambil lagi soalnya oke kita kembalikan dulu punya orang kalau 5 berarti saya bikin 2 lagi ya oke kita copy ini dulu kita matikan dulu supaya tidak menghapus-hapus nomor itu kontrol C atau copi copy bapak ibu ya nah masuk lagi ke pertanyaan kontrol paste disini atau klik kanan tempel nah ya jangan di tempat lain ya kontrol pastenya harus sesuai dengan yang kita inginkan sudah pertanyaan sudah klik opsi untuk memasukkan opsi ambil lagi disini opsinya kita kembalikan dulu nomor orang ini lagi kita blok tapi nomornya kita matikan dulu baru kita copy supaya jangan meng-copy nomornya bapak ibu copy bapak ibu ya copy copy oke kita ke google kita nah paste disini bapak ibu kontrol paste kontrol pi ya kontrol pi pi vitamin atau tempel sama ya oke bapak ibu ya nah udah oke kita setting lagi bapak ibu itu kunci jawaban jawabannya apa misalnya berikut ini yang merupakan kegunaan membuat laporan adalah melatih untuk kita yang bukan ya berarti memudahkan kita dalam berpikir menciptakan dokumen yang dapat dijadikan bahan studi misalnya ya oke mana saya kurang tahu juga ini ini kunci jawabannya bapak ibu kita kan belajar aja nah poinnya kita kasih lagi karena sukar misalnya kelima juga ya empat ya yang intinya nanti kalau soalnya 20 berarti pokoknya bagaimana ini bapak ibu mengatur poinnya ini soal soalnya mau beda-beda mau sama yang penting jumlah total kesemuan kalau dijawab itu jumlahnya 100 supaya jangan bincang ya nah sudah kunci jawaban sudah poin sudah ya sudah selesai ya bapak ibu oke nah sekarang kita lanjut lagi ya oke lanjut lagi satu janji saya satu ini hidupkan ini dulu bapak ibu jangan lupa hidupkan ini mohon maaf ini internet saya lambat jadi kita lambat ya bapak ibu sahabat-sahabat semua kita acak urutan oke udah janji saya 5 soal ya saya ajari saya contohkan lanjut ke soal yang nomor 5 oh ini belum dikembalikan ini ini kita kita matikan dulu nomornya c 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 oke Bapak Ibu kita lanjut ke opsi ke dokumen soal kita ini punya orang dikembalikan dulu kembalikan lagi seperti semula yang ini kita blok lagi kita hapus matikan dulu nomor soal otomatisnya baru kita copy Bapak Ibu kita copy kita copy kita ke Google kita lagi lalu kita paste lagi disini klik kanan atau kontrol paste nah sudah Bapak Ibu udah ya kita buatkan kunci jawaban anggaplah jawabannya ini misalnya aneh ya Oke saya saya enggak membaca ya Oke ini kunci jawabannya nanti kalau yang sebenarnya Bapak Ibu bikin betul-betul ya jangan sembarangan kayak saya poinnya Oh berapa 354 ya ya poin berapa yang penting 100 sudah kunci jawaban sudah points point nilainya juga sudah selesai isi wajib isinya Bapak Ibu jangan lupa ya supaya siswanya pasti menjawab semua soal Hai nah ini acak opsi jawaban oke nah sudah anggaplah lima soal ini merupakan perwakilan dari 50 soal Bapak Ibu caranya sama nah Bapak Ibu boleh tambah bagian lagi disini misalnya tambah lagi disini ucapan selamat ya selamat Alhamdulillah atau selamat ketik ya boleh atau gambar Alhamdulillah Bapak Ibu masukkan disini Alhamdulillah ya Atau Bapak Ibu mau gambar disini ada gambarnya juga boleh ya masukkan gambar ya kalau Bapak Ibu mau gambarnya cari cari kaligrafi ya misalnya saya punya kaligrafi kok ya Nah ini ada disini ucapan Alhamdulillah ya ada nggak tidaklah sembarang aja ya berarti anggaplah ini kita tulis ini Alhamdulillah lah anggaplah kita ini adalah teks Alhamdulillah Nah kita buka Hai Oke kita tunggu ya prosesnya masuk apa tidak nah oke ya berarti sudah selesai anak-anak nggak menggambar ya selamat Alhamdulillah jangan lupa untuk lihat nilai anda ketika dia mau mengirim soal nanti kan keluar ini Oke sudah selesai Bapak Ibu nah sekarang kalau sudah ini selesai Bapak Ibu ya ini soal-soalnya sudah selesai bagian OTS ini udah ini bisa kita settingnya Bapak Ibu kita setting disini Coba kita lihat settingannya nah kuis ini oke ini tadi ingat ya jadikan sebagai kuis sudah simpan sudah ya Bapak Ibu nah kemudian kirim kalau Bapak Ibu mau mengirim udah ya ini oke setting tadi apa aja disini yang keluar ya oke kita lihat di sini dulu kita mau acak ini soal ini untuk setting itu ya oke nah kita kirim aja dulu ini ya kita trim kirim ini nih ini oke ini total poinnya ada 21 ya kita copy linknya oke kita perpendek URL-nya supaya tidak banyak makan layar handphone anak-anak ya lalu kita salin kita copy alias salin ya lalu kita tempel ke WhatsApp Oke kita tempel ke WhatsApp kita pindahkan dulu ini ya misalnya ini WhatsApp grupnya ya grup saya ini adalah link ujian kita berserah mau Bapak Ibu aku pesannya seperti apa lalu kita kontrol paste linknya kasih menggunakan token to token tanyakan kepada guru ini muncul kementerian agama karena paling atas tadi kementerian agama ya Bapak Ibu nah ini semua ya otomatis tersimpan sudah Bapak Ibu apapun yang Bapak Ibu rubah saat ini misalnya saya ubah kementerian agama ini kementerian agama apalagi banjar banjar ya mtsn3 banjar mtsn3 banjar misalnya itu tidak perlu cari WhatsAppnya Bapak Ibu karena bukan setting jadi merubah-ubah teks semua langsung otomatis disini tidak ada tombol sub kecuali Bapak Ibu mau merubah kunci jawaban ya itu perlu disimpan nah sudah jadi ini soal Bapak Ibu oke Bapak Ibu ya saya tambah lagi ada settingan lagi mungkin Bapak Ibu memerlukan di menu respon disini Bapak Ibu ketika sudah login soalnya saya anggap selesai misalnya nah ini Bapak Ibu boleh disini mematikan kalau Ibu matikan berarti siswa tidak bisa mengakses soal tapi tenang Bapak Ibu ya kan sudah ada password tadi ganti aja passwordnya ganti aja ke tokennya tadi juga bahwa siswanya juga tidak bisa mengakses soal Bapak Ibu jadi untuk mengganti token Bapak Ibu kan gampang ya saya kasih lagi misalnya suatu saat Bapak Ibu ingin mengganti token kita ke token kita token di sini ya nah token Bapak Ibu tepi open singkat Bapak Ibu ya token sini kita klik token kita nah sudah diklik token keluar menu ini kalau Bapak Ibu ingin mengganti makanan ini dengan yang lain klik kunci jawaban oke nah kita ganti aja Bapak Ibu ya misalnya menangis siswa tidak akan bisa melanjutkan kalau dia tidak tahu kuncinya ini menangis selesai oke kalau klik selesai saya berarti sudah berubah dengan menangis Bapak Ibu oke Bagaimana kita coba soal bikinan kita sekarang saya akan log out saja dulu ya saya akan log out dari sini log out dulu saya log out dulu caranya untuk log out dulu oke tunggu ya Bapak Ibu oke agak lama ya karena berputar-putar saya keluar dari akun saya dulu untuk mengetes guys gimana hasil kerja kita oke lama ya maklum nih jauh eh dari apa kita lihat kita dua durasinya berapa menit lama ya Bapak Ibu nah kalau lama kita stop sampai disini dulu Bapak Ibu kita lanjutkan sesi berikutnya praktik berikutnya yaitu praktik melihat hasil jawaban siswa ya melihat hasil jawaban siswa bisa ya kita lihat ya berputar terus ya saya tidak bisa log out lama ya Bapak Ibu oke nanti kita lanjutkan aja ya Bapak Ibu sampai disini aja dulu untuk sesi yang ini ya Bapak Ibu nanti kita lanjutkan sesi untuk melihat jawaban siswa dan juga menarik merekap hasil dari eh apa hasil dari ujian itu nanti kita mulai dengan menjawab soal itu misalnya bagaimana oke terima kasih jangan lupa untuk tonton tayangan iklannya ya di video berikutnya terima kasih 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 terima kasih